UI atau segala macam, itu saya nggak lulus semua karena biasanya pelajarannya itu lebih deep lagi, lebih dalam lagi sehingga mereka sudah bisa, sebagai pencari kerja lama-lama itu kita harus spesifik, kita itu di bagian apa oke, balik lagi di CCCTV coba-coba tanya vando jreng apa kabar semuanya balik lagi kita ya oke kembali lagi di segmen CCCTV kali ini kita akan membahas hal-hal yang fenomena ya nggak fenomena-fenomena banget sih oh iya, segmen CCCTV ini apa sih? jadi saya ceritain lagi bagi yang nggak tahu bahwa segmen CCCTV ini adalah coba-coba tanya vando jadi kalau teman-teman nih, kita lemparkan sebuah kasus atau sebuah informasi gitu kan kayak contoh sekarang judulnya merekrut karyawan berdasarkan kualitas atau universitas nah itu nanti kalian tinggal tanya-tanya aja tuh apa namanya, kira-kira apa yang mau dibahas tentang ini habis itu nanti saya akan coba jawab semua pertanyaannya di sini tapi menurut versi saya ya, jadi nggak boleh ada yang komplain gitu oke lanjut nah bahasa kali ini adalah untuk merekrut karyawan berdasarkan kualitas atau universitas ini jadi perdebatan ya, sempat ada yang viral juga waktu itu jadi itu kalau nggak salah ya, waktu itu jadi ada sebuah case kalau nggak salah ada yang komplain gitu, saya dari universitas ternama besar gitu kan tapi pokoknya merekrut suatu bidang bidang apa ya, namanya ya ya divisi lah, divisi saya lupa waktu itu kalau nggak salah teknik jadi posisinya di teknik terus kemudian dia dari kalau nggak salah di universitas besar ya atau bahkan di luar negeri yang satu lagi ada yang ngelamar tapi udah agak tua tapi dia universitasnya bukan universitas yang terkenal gitu ya yang biasa aja, tapi pengalamannya udah banyak nah yang dipilih sama perusahaan itu adalah yang pengalamannya banyak nah yang universitas besar yang universitas ini, si anak yang kuliah di universitas universitas ini dia komplain kenapa yang dipilih gitu padahal saya kuliahnya di kampus yang besar nah itu nanti akan kita bahas kenapa yang dipilih malah yang kuliahnya itu tidak di universitas yang tidak terkenal gitu ya oke nanti kita akan bahas terus kayaknya pertanyaannya akan ada mengarah-mengarah ke sana juga sih kenapa bisa yang dicari itu apakah memang kualitas atau sesuai dengan universitas oke oke fun fact nya perusahaan dapat memiliki berbagai karyawan berbagai pendekatan dalam berikut karyawan nah pemilihan karyawan dapat berdasarkan pada berbagai faktor termasuk kualifikasi, pengalaman, kemampuan, dan banyak lagi nah itu jadi poin juga ya beberapa perusahaan beberapa perusahaan mungkin lebih fokus pada kualitas individu dan pengalaman kerja daripada asal universitas lulusannya nah namun ada ada juga perusahaan yang memiliki kebijakan untuk merekrut dan dari universitas terkenal atau perguruan tinggi tanah muka karena mereka karena mereka percaya bahwa lulusan dari institusi tersebut mungkin memiliki pendidikan dan pelatihan yang lebih baik atau lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan mereka oke namun perlu diingat bahwa reputasi universitas bukanlah satu-satunya indikator kualitas seseorang banyak faktor lain seperti pengalaman kerja keterampilan kepribadian dan kemampuan beradaptasi juga berperan penting dalam keberhasilan seseorang karyawan oleh karena itu penting bagi calon karyawan untuk menunjukkan kualitas dan kompetensi mereka selama proses rekrutmen yang terlepas dari universitas mana mereka lulus oke itu fun fact nya ini bukan fun fact ini pengertian harusnya ya jadi kayaknya gak nemu nih kayaknya apa yang mau dibiasanya kita kasih ke data-data analis ya tapi karena prosesnya adalah kualitas dan universitas mungkin secara secara datanya agak bingung ya nyarinya kayak gimana tapi ya pasti ada beberapa poin ya disini ya kayak contoh tadi ada ada memang beberapa posisi yang dimana dipilihnya oleh perusahaan itu adalah memang yang punya pengalaman yang punya kualifikasi bagus dan kemampuan juga gitu kan bukan dari universitas dari mana mungkin universitas dari mana itu bonusnya kali ya karena latar belakangnya memang kalau universitasnya baik biasanya pendidikannya baik ya memang tidak dipungkiri ya bahwa kualitas universitas itu tidak merata tidak semuanya sama tidak semuanya caranya sama tidak semua cara yang mengajarkan dosennya juga sama ada yang dosen-dosen udah profesor banget di universitas tertentu ya kayak mungkin kayak UGM kayak misalkan UI ITB IPB gitu kan yang memang levelnya udah diatas semua itu dosen-dosen tuh udah banyak kayak memang dari udah jadi peneliti ya kan udah mungkin terkenal jadi anggota DPR segala macam itu biasanya banyak banget gitu kan jadi pengalamannya udah bagus sehingga pelajaran yang diterapkan ke mereka itu lebih dalam lagi karena mereka udah jauh lebih profesional tapi kalau misalkan universitasnya memang masih menengah ke bawah gitu kan yang mungkin budget untuk ng-hire dosennya tidak terlalu tinggi ya mungkin kapasitas dosennya juga biasa-biasa aja yang bisa menerapkan yang bisa menerapkan ilmu-ilmu yang pada standarnya aja tapi secara ilmu dalamnya nggak dapat gitu makanya mungkin ada beberapa perusahaan yang konsen terhadap universitasnya di mana kenapa? karena berharap ilmu yang didapat dari praktisi langsungnya atau dosennya itu adalah ilmu yang memang sudah jauh lebih jauh daripada universitas lainnya gitu nah makanya ini menjadi konsen bahwa teman-teman kenapa setiap masuk universitas itu soalnya susah-susah apalagi universitas yang paling tinggi ya gitu ya kalau soalnya susah banget itu kayak saya pernah waktu itu nggak lulus juga ya saya masuk ke SIMAK UI ya kalau nggak salah ada SIMAK UI atau segala macam tapi itu saya nggak lulus semua ya kan karena saya bodoh ya karena saya nggak bisa ya kan akhirnya saya nggak diterima di situ gitu kan karena soalnya susah banget saya juga bingung kenapa orang-orang bisa ngerjain ya gitu ya karena waktu itu saya ngerjain kok susah banget ya akhirnya saya malah masuk ke universitas Mercewana ya itu yang membuat saya sampai sekarang ya tapi balik lagi itu tidak menjadi patokan ya yang kalian jadi patokan adalah kalian bagaimana kuliahnya di sana dan nanti setelah kuliahnya tuh kayak gimana udah itu paling penting gitu kan kuliah kalian ngapain aja terus ada ada praktek apa aja terus ngikutin kegiatan apa aja setelah itu setelah kuliahnya tuh ngapain lagi gitu untuk kejengjang kalian ke depannya gitu tapi kalau menurut saya sih universitas ini tergantung dari orangnya juga ya gitu kan kalau menurut saya tadi bonus ya universitas itu bonus gitu tapi nasibnya ke depan tuh itu beda lagi kalian juga pasti kan pernah lihat ya orang-orang susah tapi bukan dari latar belakang yang memang mungkin ada yang latar belakang cuma SMP SMA doang gitu ada yang cuma kuliah nggak lulus gitu itu banyak banget jadi nggak usah jadi patokan lah ya santai aja bro gitu kan jadi intinya setelah itu setelah itu kalian menjadi apa banyak kok lulusan UGM, ITB, IPB bahkan luar negeri pun yang nganggur gitu kan datangnya Indonesia bingung bahkan waktu itu pernah ada kasus terus orang udah kuliah di luar negeri udah sampai S2 ya mungkin S3 juga gitu kan datang ke Indonesia nggak ada yang mau ngayar biaya kenapa? karena bayarnya mahal ya kan karena yang dibutuhkan sekarang tuh market pekerjaannya tuh bukan levelan mereka mungkin fresh good debt, fresh good debt masih oke ya kan karena memang balik lagi sekarang inflasi udah tinggi ya kan setiap tahun gaji naik gitu kan pasti dia akan lebih banyak memilih untuk menekan cost dari sisi operasional atau misalkan dari karyawan gitu ya itu salah satu penjelasan dari saya jadi temen-temen nggak usah khawatir terhadap universitas kalian kayak gimana tapi lebih baik tingkatin kualitasnya oke sekarang ada pertanyaan nggak ya? ada dong ada ya silahkan ditanyakan guys ini nih ada yang nanya mas kenapa sih beberapa perusahaan memilih karyawan berdasarkan universitas? oke kenapa? kalau kenapa ya tadi kemungkinan karena memang sekarang gini kan kalau misalkan yang nyarinya fresh graduate biasanya terjadi di pengalaman fresh graduate ya kalau mereka bisa ngegaji karyawannya lebih tinggi gitu kan dari fresh graduate itu mereka akan cari yang memang benar-benar dari ke universitas yang memang ternama ya kenapa? ya karena satu budgetnya tadi ada yang kedua mereka pengen kemampuannya juga nggak setengah-setengah gitu biasanya kan kalau fresh graduate itu ada yang nol banget gitu pekenjahannya mereka bingung tapi kalau misalkan dari universitas ternama biasanya tadi yang saya bilang pelajarannya itu lebih deep lagi lebih dalam lagi sehingga mereka udah bisa praktek langsung di perusahaannya mereka jadi dateng ya udah pinter gitu kan itu pasti juga ada seleksi tes-tesnya juga ya biasanya saya pernah punya temen itu di tes di Astra gitu kan itu mereka baru baru setelah 3 bulan itu join artinya itu pun masih probation jadi mereka tuh belajar dulu 3 bulan tuh di tes dulu terus setiap hari masuk tanpa digaji ya kan jadi kebetulan temen saya UGM juga udah S2 waktu itu jadi mungkin secara secara selerinya lumayan bagus juga sehingga nyari posisi-posisi yang memang dibutuhkan skill yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan universitas yang lain gitu kan sehingga ketika di 3 bulan itu bener-bener nggak digaji sama sekali ya kan dia juga kan bisa aja keluar tapi kan perusahaan ini memang Buah Nafi juga bagus juga gitu kan sehingga dia harus ya udah 3 bulan balik-balik ke sana cuma di training doang diajarin secara diskusi segala macam apa dilatih bahasa Inggrisnya akhirnya baru diterima 3 bulan setelah itu dan itu pun baru dapat probation belum langsung masuk ke tahap permanen atau kontrak gitu jadi itu lumayan banyak banget biasanya juga di bank-bank yang udah gede tuh kayak gitu juga gitu tapi itu itu pilihannya adalah karena mereka mungkin butuh bagian yang strategik sehingga butuh kapasitas yang memang dari universitas yang ternama gitu oke oke jawab ya oke tanya selanjutnya ini ada yang nanya nih mas katanya apakah semakin ternama suatu universitas peluang ditrim apa kerjanya semakin besar kurang diterimanya oke enggak juga tapi peluangnya ada ya karena gini misalkan saya cari finance ya kan dengan range salary yang sama yang satu ngelamat dari bercubuana sakti-sakti UGM sama UI nah mereka setuju dengan range nya ya kan pertama saya pasti akan tes dulu nih mereka tuh kapasitasnya bagus atau enggak ya pertama itu dulu bisa kerja atau enggak dulu tapi kalau misalkan sama-sama semua bisa kerja saya pasti akan cari yang lebih kapasitas semua sama terus kemudian apa range udah oke juga terus kemudian di tes juga udah oke nah saya pasti cari yang memang benar universitas yang ternama dulu nih kenapa karena biasanya ada hal yang dibawa dari universitasnya tersebut ya hal-hal positif pastinya dibawa ke perusahaan kita jadi kita bisa adopsi lagi tentang dia belajar kayak gimana tentang organisasi kayak gimana jadi mungkin itu yang akan saya pilih gitu kan jadi kecenderungannya ada tapi tetap biasanya tuh on test dulu di tes dulu terus kemudian bagus atau enggak bisa kerja atau enggak baru kita pilih universitasnya mana gitu jadi menurut saya tetap itu bukan poin utama tapi beberapa poin setelah itu baru universitasnya kita lihat kalau dari kita gitu itu ada lagi pelanyaan ada wah ini kayaknya ibu-ibu nih apa tuh mas anak saya nggak diterima bekerja apa katanya universitasnya kurang bagus menurut pendapat mas bagaimana udah lulus belum bu udah udah kalinya gitu jadi mending upgrade skill banyak pelatihan-pelatihan gratis banyak pelatihan juga yang berbayar gitu kan itu ikut aja di apa ya artnya itu itu les atau bukan gitu ya saya nggak ngerti tapi ada kuliah-kuliah singkat gitu loh cuma 2 bulan 3 bulan udah bisa jadi IT ya kan itu ikutin kayak gitu aja ya kan suruh anak ibu latihan itu biayain lagi ibu gitu karena mungkin posisinya sekarang itu udah terlalu banyak orang yang menempati misalkan anak ibu sekolah manajemen pengen jadi sales abis itu ya kan jadi sales tuh banyak banget ya kan nah sales yang seperti apa ya dulu bu sales yang bisa digital marketing sales yang bisa ngerti IT gitu kan nah itu kan nanti bisa dikembangin dari dari sekolah-sekolah lanjutannya lagi gitu kan karena memang sekarang udah banyak banget kelas-kelas kayak gitu ya ada yang secara online ada yang video only gitu kan ada yang bener-bener langsung ketemu juga banyak jadi mending ee anak ibu tambah skill lagi belajar yang bener lagi gitu baru nanti bisa siap karena sekarang banyak juga ee recruitment itu ee ngambil sertifikatnya dia lulusan dari ee akademisi mana akademisi itu maksudnya pelatihan-pelatihan dari mana ya gitu kan itu banyak banget gitu karena itu ada penambahan soft skill lagi di luar dari mata kuliah gitu oke ada lagi masih banyak pak masih ada lagi nih mas katanya apakah semakin banyak nih gelar yang kita dapetin akan membuat semakin susah nyari kerja di Indonesia oke sip jadi pertanyaannya bagus juga semakin banyak gelar semakin susah nyari kerja gitu ya jadi jadi gini ee pertama gelarnya apa dulu ya kan kalau misalkan ee fokus ke finance accounting aja misalkan gelarnya kan ada S2, S1, S3 dan segala macem ya atau di bagian ekonomik aja harusnya gak susah tapi kalau tiba-tiba kalian punya psikologi punya marketing segala macem gitu itu mungkin orang juga akan bingung fokusnya tuh ini dimana sih ya kan jadi lama kelamaan tuh kita ya sebagai sebagai manusia ya bukan sebagai manusia sih ya sebagai ee pencari kerja lama-lama tuh kita harus spesifik kita tuh di bagian apa kalian boleh nyoba semuanya tapi jangan semuanya dijadiin pekerjaan jadi lama-lama tuh kalian harus spesifik dan semakin spesifik orang semakin enak menilainya semakin enak mencari ee apa mau taruh dimana nih orang dikerjakan kalau bisa semuanya orang jadi bingung yang ini setengah ini setengah ini setengah gitu kan jadi kalau mau dicoba sekarang oke gak apa-apa tapi akhirnya pada masa nanti kalian sudah semakin tua semakin berumur kalian tuh spesifik kalian mau dimana gitu kan fokusnya tuh dimana ya kan kalau mau coba-coba gak apa-apa tapi ke depan tuh nanti saya tuh sebagai digital marketing gitu saya tuh sebagai finance accounting finance advisor mau jadi apa dulu gitu kan karena mungkin itu yang dibingungkan sama pencari kerjanya gitu kan ini dia kuliahnya ada psikolog juga ada ekonomi juga tapi dia tuh pengennya kemana sih kita pasti akan nanya gitu ya kalau misalkan setengah-setengah agak bingung juga karena kita butuh posisi yang lebih spesifik gitu kan tapi kalau misalkan akhirnya ee dia lebih spesifik lagi dan dia ngerti sukanya dimana gitu kan nah itu mungkin akan lebih disenangi sama orang gelar banyak gak apa-apa tapi ketika di interview silahkan pilih kamu sukanya dimana pengen kerjanya dimana gitu jadi perbanyak ibu-ibu gak ada masalah gitu kan yang penting tadi gitu bikin dia tuh posisioningnya sebagai makhluk hidup itu mau jadi apa gitu kan itu ya inget ini ibu-ibu bukan yang nanya? bukan bukan ibu yang tadi ya sekarang kayaknya masih muda ini masih muda mas apakah jika dari Universitas Tanaba sudah menjamin dia bakal memiliki kualitas yang baik? oke tidak tentu wah tidak tidak tentu ya karena gak bisa jamin ya ya balik lagi kan kalau Universitas itu kan cuman tempat kita belajar ya yang yang tempat aja gitu yang belajarnya kan kita gitu ya jadi kalau misalkan background Universitas ternama pun kalau misalkan dites 2 tambah 2 masih gak masih gak bisa juga ya kemarin belajar apa gitu kan atau basic-basic yang dipelajari sama Universitas itu apa gitu kan tetap lagi tetap kualitas orangnya bukan kualitas terhadap Universitasnya gitu kan ya jadi itu gak gak apa ya namanya ya gak jadi patokan lah ya teman-teman ya jadi balik lagi kalian harus coba kalau kuliah serius SMA boleh main-main kalau kuliah harus serius ya kan karena itu menentukan jinjang karir kalian nanti ke depan menjadi apa gitu tapi kalau misalkan kalian juga main-main di kampus gitu kan gak ya lulusnya juga dengan nilai seadanya gitu ya mungkin nanti ya kalian gak bisa gak bisa komplain kalian dari Universitas ternama tapi kok gak diterima kerja jadi jangan ngomel-ngomel gitu lihat dulu IP-nya 1 koma atau 2 koma gitu kan lulus atau enggak gitu kan kalau dari UI tapi kuliahnya DO atau misalkan IPK-nya kecil ya itu sih gak jadi jaminan lah ya sekarang tuh yang penting kalian fokus aja gitu kan Universitasnya itu belajar dan belajar yang bener saya nyesel belajar yang gak bener dulu ya oke lanjut biasa yang terakhir kita lupa mengkas oh iya gimana gimana sekolah sendiri gimana apakah akan baik karyawan berdasarkan kualitas atau Universitas kuliah kualitas dong saya nanti kalau Universitas saya juga bukan dari Universitas ternama gitu kan jadi kalau menurut saya Universitas itu cuma bonus aja dia ada di poin keberapa untuk spesifikasi karyawan kami gitu jadi saya gak tau lah saya mungkin gak jarang nanya juga ya paling kalau lupa aja nanya ke temen-temen kalian lulusan dari mana sih gitu kan saya aja lupa Jessica sekarang lulusan mana UBM ya iya jessica 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 saya bingung lupa video sama oh video sama kan cuman saya lupa hahaha gimana cuman gimana cuman bandung bandung itu dimana unicom ya oh itenas yaudah tuh saya lupa kan jadi saya gak nanya jadi maksud saya adalah nih bisa kerja atau enggak ya kan mau ada kerja bisa memasuki atau ya atau memenuhi posisi yang kita lagi cari atau enggak kalau enggak yaudah kalau gak bisa yaudah berarti walaupun dia universitas terkenal ya gitu menurut saya gak gak jadi patokan ya berarti dia mendukung aja ya min vaksinasi ini iya sporting aja menurut saya tuh ya kecuali mungkin perusahaan-perusahaan yang udah terkenal kayak Gojek kayak kayak Tokopedia Shopee itu mungkin mereka mengikuti tapi setahu saya temen saya tuh ada yang kenjadi Shopee tapi lulusan SMA loh jadi mungkin Shopee juga gak ngeliat itu ya tapi hasil karyanya bagus banget gitu kan jadi kayaknya dia tidak tidak melihat dari sisi itunya tapi dari sisi memang kapasitasnya dia jadi sampai sekarang masih di Shopee kok ya thank you guys temen-temen atas pembahasan kali ini jadi semoga bermanfaat ya jangan lupa di like di komen dan di subscribe ya dan jangan lupa untuk di share kalau ini bermanfaat untuk keluarga kalian temen-temen kalian pacar kalian suami istri anak dan segala macamnya di share tolong semuanya ya thank you guys bye-bye bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax